Intro Berprofesi sebagai seorang penjual baso keliling Berpindah tempat dari tempat lain ke tempat yang lainnya Bang Wanto, seorang pria yang kerap dipanggil oleh teman-temannya Memiliki banyak pengalaman-pengalaman mistis yang dialaminya Dan sekarang tim Telusur berkesempatan Untuk mewancari Bang Wanto mengenai kejadian-kejadian mistis yang dialaminya Saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Telusur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wanto sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mas Bang boleh perkenalin dirinya dulu Bang? Nama saya Wanto, saya asli dari Jawa Timur, Lamongan Profesi saya disini jualan baso keliling Bang Wanto udah berapa lama dagang baso keliling Bang? Kalau disini dua tahun Mas Kalau di Debok ya setahun paling Berarti total udah tiga tahun nih? Iya Bang boleh dikirtain awal abang bisa dagang baso tuh kayak gimana Bang? Diajak teman Mas awalnya Mas Ya awalnya juga agak kepikiran gitu Mau jualan baso Tapi diajak kan jadi yaudah diikut aja Bang Wanto kalau dagang dari jam berapa nih? Sampai jam berapa biasanya? Kalau biasanya sih jam lima Mas Jam lima kadang nyampe malem juga kadang sih Kadang nyampe jam dua gitu baru pulang Tergantung ya berarti ya? Iya tergantung Kalau kelilingnya di daerah mana aja Bang? Kalau kelilingnya ya di ini Mas Keselipi, kemagisan gitu Kadang ya juga Mas masuk kampung, komplek gitu Bang, abang kan dagang keliling nih ya Punya gak nih pengalaman mistis yang pernah abang ngalamin? Kalau pengalaman mistis sih sering Mas Apalagi dulu kan pas masih baru-barunya jualan kan Pas keliling itu kan ya saya kan belum hapel daerah-daerah sini kan Itu bekas apa-bekas apa itu sering Alamin kejadian-kejadian Bang, boleh ceritain gak sedikit pengalaman yang Bang Wanto alamin saat abang keliling? Kalau itu sih pernah Mas Nah, pas itu kan ada pembeli Nah, saya kira itu emang orang beneran gitu Tau-taunya ini, entelanak Bang Wanto Boleh gak nih? Abang ceritain secara lengkap kejadian Dimana abang melihat sosok pembeli yang ternyata Kuntilanak nih gimana ceritanya bang? Kalau gak salah sekitar jam 11 malam ya kan Itu pas baru-barunya saya jualan Itu saya keliling ke komplek Cuman pas itu kan komplek kan namanya sepi kan Semalam itu kan Tau-taunya ada yang ini yang manggil-manggil Itu saya berhenti Dia ngomong Bang, bungkusin bakso Ya saya kira itu kan pembeli kan Saya bikinin Itu pas saya bungkusin kan Orangnya kan masih di samping saya itu Mas Kok baunya itu kayak bau kamper Mas Baksonya saya kasih kan Dia ngomong Bang Tungguin bentar ya Dia lah masuk ke rumah Kok saya tungguin tuh kok Gak balik-balik ya kan Saya lihat-lihat kan di bagian rumahnya itu kan Ada ini Ya mungkin Sekuriti mungkin ya Ngomong Tanya gini Mas ngapain? Ini tadi ada yang pesan bakso Masuk ke dalam sini pak Begitu Cewek Rambutnya Panjang sih Pake baju warna hijau Bapaknya itu Nyamperin saya Disini gak ada orang Mas Disini adanya cuma saya Sama temen saya Ah masa? Oke saya kan kayak agak percaya gitu kan Kurang tadi aja dia pesan bakso kok Ya saya sempet Berdebatkan sama itu bapaknya itu Bapaknya ini dipanggil sama temennya itu Bang Ini kok ada bakso disini Yang bapaknya tadi yang nyamperin saya itu Kaget Gitu Kok bisa gitu Padahal kan gak ada orang disitu Ini siapa yang pesen Ya saya kan juga bingung habis itu Ya kita sama-sama bingung kan Ya udah jadilah Ya saya bilang sama bapaknya itu Ya udah deh pak Gak apa-apa Ya mungkin Saya salah orang apa gimana gitu kan Yang temennya itu ngomong Ada emang Ini cewek Cuman Buat saya kan lagi ke luar negeri Ke Cina Ya gak mungkin dong Ya bilang gitu kan Ya saya bingung Gitu Nah terus yang pesan bakso itu tadi siapa Gitu Gitu Saya ngomong lagi kan sama Sapa Miata di Sekuripti itu Ya udah deh pak Ya mungkin tadi yang beli setan apa gimana Ya kan saya kan juga gak tau ya kan Ya saya kelasin aja lah Itu saya mau pulang dulu Berarti ada transaksi jual beli antara Bang Wanto sama si wanita ini ya? Iya Bayarnya Gimana tuh dia sempet bayar gak tuh? Nah itu yang saya bingung mas Dia kan cuman ngomong Tunggu ya bang Gitu Saya mau ke dalam dulu Oh berarti dia belum sempet bayar Belum Gitu Bang Wanto biasanya Kalo dagang sering lewat ke perumahan itu Atau baru pertama kali lewat sana? Baru mas Saya mas Kemarin kan baru nyoba itu Yang sering lewat itu ini Temen saya si Farjo Dulu dia juga sempet ngalamin Pas lewat itu ngalamin Jadi ini yang sama Yang saya alamin Kemarin itu Oh berarti kejadian yang Dialamin sama Mas Wanto juga Dialamin sama temennya Bang Parjo ya namanya? Iya mas Itu gimana cerita itu dia bisa Ngalamin kejadian apa disana? Temen saya ke Manto Katanya sih sempet Ya di depan rumah itu juga ya kan mas ya? Ada yang manggil Ada yang manggil Cewek ya kan? Ya TKT gini Gak ada orang Pas dia mau jalan Tahu-taunya di atas genteng itu Ada yang duduk di rumah itu Cewek Duduk tuh sambil mainin kaki Degantui Terus setelah kejadian Bang Parjo ngeliat si sosok ini Bang Parjo gimana nih ekspresinya nih? Abis itu Dia langsung jalan mas Kan ada keduangannya tuh Ruang masa tuh Itu nyampe gak dipukulin sama dia itu Dia langsung jalan aja gitu Ya makanya dari kemarin tuh Temen saya pas Lewat situ tuh Gak mau berhenti Langsung jalan aja Berarti setelah kejadian itu Si Bang Parjo kalau lewat gak pernah mau berhenti nih? Iya Abis aja Iya langsung jalan gitu Masih ada gak sih pengalaman yang Bang Wanto alami lagi nih? Masih mas Itu pas Awal saya jualan di Depok Itu Satu kontrakan Bareng-bareng Ya mungkin Ada masalah sepele lah Sampai-sampai cek cok kan kita kan Itu hampir 4 hari mas Kayak jualan tuh sepi Selama 4 hari? Iya 4 hari Begangan mas Wanto Gak ada yang beli? Gak ada mas Itu penyebabnya gimana mas? Awalnya saya juga kurang tahu Gitu Kok bisa orang yang biasanya beli juga Gak pernah Gak pernah ini Gak pernah manggil Padahal udah Saya bunyiin tuh Tentangan tuh Sambil keliling Gak ada orang yang manggil Gitu Padahal Masih sore kan Ya Sekitar jam 5an lah Ada ibu-ibu lewat Saya lewat Kayak gak ngeliat saya Gitu kan Pas saya Keliling gitu 4 hari itu 4 hari itu mas ya Saya jualan sepi Terus itu Kan Habis itu Saya Ya bingung sih Saya libur Habis itu saya libur Ya saya nyoba ini kan Bersih-bersih kan Pas buka laci Kok ada kain putih Gitu Emang sih pas selama 4 hari itu Saya gak ada pemasukan kan Jadi Gak pernah buka laci Gitu Pas saya buka itu Dalamnya itu ada ini Tanah Amat Bunga melati Saya kan langsung kepikiran mas Apa mungkin gara-gara ini ya Saya jualan tuh sepi Kok gak ada yang manggil Atau ada azan azar mas ya Nah habis itu saya sholat Habis sholat saya berdoa Sambil ngomong gini mas Dalam hati itu Apa mungkin ya Gara-gara ini Dan gak akan saya jadi sepi Atau gimana ya kan Saya minta petunjuk gitu Besoknya saya jualan Kok ada perubahan Gitu Pelanggan tuh Sempet Banyak yang nanyain mas Ini rumah itu Mana pulang kampung ya Kok lama gak jualan Nah dari itu saya akhirnya langsung Pikiran Mungkin gara-gara Itu yang Buntelan kain itu mungkin Tadi kan Bang Wanto sempat cerita di awal Sebelum ditemukannya Benda mencurigakan ini ya Bang Wanto itu sempat ada cekcok Sama temen yang tinggal satu kontrakan ya Ada Ada Indikasi gak nih Kalau yang Naruh benda ini adalah Dia Kalau sama temen sendiri mas ya Bikiran saya tuh Positif terus lah Kalau sama temen nih kan Apalagi satu kampung gitu Ya Saya ngiranya kan ya Ya mungkin bukan temen saya gitu Saya mikirnya itu Mungkin orang lain Ya Setelah ditemukannya Bungkusan tanah dengan Bunga melati Lalu Mas Wanto Tore mana nih Bendanya nih Itu Saya langsung buang mas Itu buangnya juga gak Dendepang kekurangan gitu Enggak Saya buangnya itu jauh Gitu Itu kan mas Wanto Empat hari ya Dagang Tanpa ada pembeli Satupun Itu ruginya gimana mas Kalau dihitung sih Banyak mas Itu aja sampe Bingung saya Buat belanja besok Dimana Keluarga Kampung itu minta Transferan Itu sampe Sedih banget mas itu mas Kalau inget itu Saya mau Ini kan Saya pinjem duit ke Temen saya tuh Yang jualan cilok Itu duitnya saya transfer ke rumah Kampung Kan Kalau jualan bakso kan Ya Apalagi pas Tuhan 4 hari Kalau bakso kan Gak Gak bagus gitu Kalau misalnya besok Dijual lagi Jual lagi Ya kurang bagus Jadi mas Pinjem kan Ke Temen saya tuh Yang jualan cilok gitu Saya pinjemnya juga Banyak mas Sekitar 1 jutaan lah Gitu Saya pinjem kan Nah Temen saya tuh ada Gitu Terbantu gitu Kan Itu pernah Mengalamin juga mas Jadinya itu Ya pas mau berangkat lah Itu kan Ya Paling sekitar jam 5 Kalau gak salah Jam 5 Setengah 6 Pokoknya pas mau maghrib Saya baru berangkat ya kan Saya berhenti Tempat saya ini Mangkal itu Di lapangan Pas itu ada Pau jambu Disitu kan Ya saya berhenti disitu Ya kan Sambil menunggu azan kan Saya rokok gitu Nah itu Nah itu pas saya lihat ke atas Pokoknya ada yang gerak-gerak ya kan Nah cuman saya mikirnya gini Awalnya itu Musang Ngapa buruk Bagaimana ya Apa yang lain Gak ada angin kok bisa gerak-gerak ya kan Tahu tanya itu kepala Apa Satu pelebatan lah Gitu Awalnya satu pelebatan Kok Pas saya lihatin lagi tuh Gerak lagi Saya masih ini kan Masih mikirnya kan Ya paling Hewan lah ya kan Mikirnya itu Nah pas saya lihat lagi tuh Kok Tahu-taunya Kepala beneran mas Gitu Lapunya panjang Matanya tuh Lotot Merah Saya langsung Gimana ya Kalau gerak gak bisa gerak Gitu Ya saya paksain Ya kan Rokok saya buang ya kan Saya langsung jalan gitu Sosok yang Bang Wanto lihat Yang Awalnya Bang Wanto kira ini hewan Ternyata kepala buntu Bener ya Iya mas Sosok kepala doang Sosok kepala doang Yang disitu Dia tuh bergerak di pohonnya tuh Pindah-pindah atau lompat atau Terbang hilang gimana nih Pindah-pindah mas Itu pas saya lihat Itu pas awal saya lihat tuh Di sebelah sini sih Misalnya ini ya Ini pohonnya Terus tuh pindah lagi ke sini Pindah lagi gitu Cepat pindahnya mas Si kepalanya ini Pindah Itu pohonnya tuh Bergerak mas Daun-daunnya goyang Ikut goyang Bergerak gitu Iya ikut goyang gitu Daun-daunnya tuh Berarti bentuknya padat ya Wujudnya padat ya Iya mas Padat Itu juga Kaget saya Temen saya yang Julan cilok Yang minjemin saya duit Gitu kan Itu Tawalnya juga Saya sempet Gak percaya gitu Ya kan Jadi gini ceritanya mas Saya kan pas lagi jualan tuh Nah Kalau sama-sama pedagang kan Ngobrol bareng Biasanya kan Kalau ketemu kan Itu Abis itu saya ketemu tuh Nama tukang cilok gitu Namanya Saya Samarin aja mas ya Takut keluarganya nonton nanti Ya panggil aja Yandi Ya kan Si Yandi ini Udah akrab banget mas Saya itu Kita saling ngobrol ya kan Saya tanya gini Rame mas Dia jawab Lumayan mas Gitu Abis itu kan Saya sambil ngerokok tuh Sama dia tuh Nah abis itu tau-tau Biasanya dia ini kan Long-long lama loh mas Sama saya tuh ngobrolnya tuh Tau-tau dia ini Kok kayak buru-buru gitu Pas saya tanya Kok kemana? Kok muter lagi? Katanya dulu Ya saya sempet diran juga kan Kok gak Kayak biasanya ya kan Nah biasanya juga Kita ngobrol bareng lama lah Biasanya tuh Tau-tau dia Buru-buru Ya kan Nah itu pas Temen saya udah jalan Yang jual jedok gitu Tau tuh ada pelanggan saya tuh Yang Ya orangnya enak juga sih ya Ya beli Sambil Ngobrol Ya kan Tanya-tanya gitu Pelanggan saya tuh ngomong gini Bang Gak denger kabar mas Dia bilang gitu ya kan Ya Saya sempet Bingung kan Kabar apa ya kan Ah masa gak tau Orang biasanya ngurang sama situ ya kan Ya saya Kaget juga Pas dia bilang ini Tadi ini Tukang cilok Jatuh Meninggal disini step Oh badannya kejang-kejang ya kan mas ya Pas dibawa ke rumah sakit Meninggal dia Tuk Saya Shock banget mas Ya gak mirah ya kan Saya tanya lagi ya Saya ini kan Tanyakan sama pelanggan itu Ah masa Ya beli gitu Saya bilang gitu kan Orang tadi saya ketemu disini kok Si pelanggannya ini ngomong Pelanggan saya itu Iya bang Tadi Sekitar jam Tigaan Terus tadi siapa ya kan Habis itu saya jalan Sambil mikir itu Nah pas di jalan Ketemu sama temen Saya tanyain tuh Ya Temennya Ini tadi Tukang cilok juga Saya tanyain Mas Ini si Mas Yandi ini Wah bener Orangnya udah gak ada Temen saya itu ngomong Ah masa kamu gak tau Padahal tadi udah ini Udah rame ya kan Ah masa Dia bilang gitu mas Habis itu saya Kayak-kayak-kayak gak percaya lah pokoknya itu Besok saya ini Coba lah ke kontraknya ya kan Ya kontrakannya kan juga gak jauh-jauh amat mas ya Saya nyoba deh Kontrakannya itu main Sambil tanya Tanya sama temen-temennya itu Kan Apa bener ini si Mas Yandi ini Udah rame udah gak ada ya kan Habis itu saya Tanya sama temennya tuh Temennya ini Yang satu kontrak sama Mas Yandi Mas Apa bener ini Si Mas Yandi ini Orangnya udah gak ada Itu temennya jawab Iya Orangnya emang udah gak ada Kemarin Saya mikir lagi kan Kok bisa gitu Padahal ya Gimana ya Yang nolongin Pas saya lagi susah ya kan Abis itu Saya tanya lagi Atau temennya itu Terus Mas Yandi ini Di kubur dimana Di sini apa Di kampungnya Di Indramayu Temennya jawab Kemarin keluarganya Minta di ini Dibawa ke Indramayu Saya pulang kan Balik ke kontrak kandu Sambil mikir Sedih banget Orang udah Saya anggap Kayak Saudara sendiri kan Kita di sini kan Sama-sama merantau ya kan Temu di jalan Apalagi dia juga sempet Nolongin saya Pas saya lagi susah Ya bikin saya Sedih tuh juga Saya belum sempet Ini Lihat jenazahnya Sempat pamitan Atau udah dibawa ke Indramayu Pada saat kejadian ini kan Sekitaran jam 3 ya Almarhum Mas Yadi ini Jatuh Di lokasi tempat Abang Mangkal Terus Step ya Lalu dibawa ke klinik dan meninggal Abang datang ke lokasi itu jam berapa? Sore mas biasanya Ya Mau maghrib lah Jam 5 an Oke berarti selang 2 jam setelah Almarhum meninggal Mas Wanto baru tiba di lokasi nih Iya Berarti memang yang Mas Wanto temuin ini Bukan Mas Yadi Nah itu yang bikin saya bingung mas Orang saya sempet ketemu di situ kan Tau-tau ada yang ngomong Ini tukang celok meninggal Bang Wanto tapi keluarganya si Almarhum Mas Yadi ini Kenal gak sih sama Bang Wanto Kau istrinya kenal mas Soalnya istrinya kan Pernah ikut kesini Kira-kira nih Kalau dia nonton nih Ada gak si pesen yang Mungkin pengen Bang Wanto sampein ke Almarhum Mas Yadi ini Saya Minta maaf Pas Almarhum Gak ada Saya gak bisa dateng Dan saya juga gak tau ya kan Apalagi dia juga Sempet bantuin saya Pas saya lagi susah Kaling untuk saat ini Saya cuma bisa ngasih Doa Mas Semoga almarhum bisa Diterima di sisinya Semoga Di tempat di surga Amin ya Mas Amin Doa terbaik dari sahabat terbaik Semoga doanya di jawab sama Allah Almarhum Mas Yadi ini Diterima di sisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bang Wanto Terima kasih banyak nih Udah Mau menceritakan Kejadian-kejadian mistisnya Yang dialami oleh Bang Wanto pada saat Bang Wanto Berjualan baso keliling Sukadukanya menjadi seorang Pendagang yang keliling Di Jakarta nih khususnya nih Apanya Banyak sih Mas Sukadukanya tuh Enaknya tuh Kita jualan Ketemu pedagang Sama nyapa itu Kita sambil-sambil Sama-sama Nyapa gitu Enaknya kan Kadang juga nongrong bareng Ngobrol bareng gitu Dunganya ya Ini Mas Namanya kita jualan ya Kadang juga Rame Kadang juga Sepi gitu Apalagi pas sepi itu Kadang juga ada yang minta Entah dibikinin Cuman gak Gak mau bayar Oke Bang Wanto terima kasih banyak Ini Bang Wanto udah Mau menceritakan Pengalaman-pengalaman Yang Bang Wanto alamin Kepada tim telusur nih Kedepannya semoga Bang Wanto sehat selalu Biar Bang Wanto bisa selalu Mencari risiko yang halal Untuk keluarga di rumah Terima kasih banyak Bang Wanto Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan buat temen-temen juga yang mau rekomendasi penjual apa aja yang mau kita angkat ceritanya Kalian bisa langsung komen ke kolom komentar di video ini nih Dan akhir kata gue John Arya Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax